Intro Dalam minggu terakhir ini, Pulau Antas Guntang akan mempersiapkan kegiatan operasi rahmat MIA 2016 di mana operasi kompulsi yang terpusat menyambut 10 hari atau minggu terakhir dalam bulan Ramadan ini bagaimana masyarakat akan, masyarakat tradisi mudik yaitu kembali ke kampung halaman sehingga kami akan menempatkan beberapa pos pelayanan dan pos pengamanan diantaranya pertama yaitu pos di selamat datang, Teguh Selamat Datang yaitu Teguh Ekuator pertama yang kedua di pos terminal, pos pelayanan terminal, yang ketiga pos pelayanan pelabuhan setelah itu pos pengamanan kami juga akan pasang di beberapa perawahan kecelakaan di daerah Marangkayu dan Morabada dari beberapa pos tersebut akan melibatkan sejumlah personil kepolisian kurang lebih 200 personil akan dibantu beberapa personil dari instansi terkait seperti Pemadam Kebakaran, Dinas PU, Disub, maupun Satu PP, Dinas Kesehatan, Orari, Senkom, dan masih banyak dinas instansi terkait lainnya diharapkan dengan sinegritas kemitraan seperti ini, semoga masyarakat lebih terlayani setiap kejadian silakan Anda melapor kepada pos-pos terdekat sehingga dapat mendapatkan penanganan lebih cepat sehingga masyarakat lebih cepat nantikan kami langsung nyipokan kepada petugas di lapangan agar mendapatkan penanganan lebih cepat selanjutnya apabila masyarakat meninggalkan kota Buntang kami harapkan dari pesawat-pesawat kepolisian yaitu menjaga rumah atau meninggalkan rumah dalam keadaan aman dalam arti tidak ada penggunaan listrik yang berlebihan seperti kulkas dan sebagainya agar bisa dicaput selanjutnya kompor gas dan sebagainya agar bisa dilebih diamankan, dicaput kembali sehingga tidak terjadi hal-hal yang terdekat seperti kebakaran untuk serta terkait dengan pengamanan untuk menggunakan kunci tambahan maupun perang-perangkat lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti kejadian pencurian kami membuat kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati untuk dapat mengontrol atau menitipkan kunci-kunci di rumahnya kepada tetangga yang dapat dipercayai dan sebagainya untuk lebih aman kami walaupun dari kepolisian akan melaksanakan patroling diharapkan masyarakat dapat menjadi polisi untuk dirinya sendiri untuk menjaga keamanan di istri dengan menggunakan pengamanan pribadi seperti tadi yang terakhir saya, Akap Iransiono SISIK mewakili keluarga besar Polantas Buntang mengucapkan selamat Ido Fitri 1437 Istriah semoga dalam Ido Fitri tahun ini kita mendapatkan kelancaran dalam berlalu lintas keselamatan baik pulang maupun pergi semoga terlayani mudik dijaga polisi nah kami khususnya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata maupun tutur kata dari kami mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati